Halo guys, di video kali ini gue bakal nge-review si Acheron guys Udah gue pake satu mingguan, terus gue bakal bahas drama di komunistas Yang membahas tentang Acheron ini katanya gak ramah free-to-play Terus malah pay to win friendly Nah kita bakal bahas di video ini Oke guys, sebelum ke pembahasan lebih lanjut Kita harus sepakat dulu masalah free-to-play ya guys Menurut gue pribadi, free-to-play di Honkai Star Rail Ada player yang tidak top up sama sekali Di dalam bentuk oneric, express pass, dan nemesis glory Biasanya player F2P tidak menggaca laikon bintang 5 Soalnya mengutamakan karakter-karakter limit dulu guys Soalnya resortnya ini terbatas Terus laikonnya biasanya bisa menggunakan laikon gratis dari event Atau laikon gratis dari in-game seperti toko herta atau toko forgotten hall Nah jadi itu guys untuk pengertian free-to-play Menurut gue pribadi di game Honkai Star Rail Jadi pembahasan kita free-to-playnya dibatasi sampai segitu aja guys Yo guys, kita bakal masuk ke pembahasan Acheron Kita mulai dari pertanyaan para player Apakah ada laikon gratis untuk Acheron yang disediakan dari event Toko herta atau toko forgotten hall Jawabannya itu ada guys, tapi kurang cocok Jadi jelas dari segi laikon Acheron ini tidak ramah free-to-play friendly Karena laikon yang cocok seperti goodnight and sleep well Nyatanya tidak semua player punya juga guys Terus superimposnya juga susah dicari Jadi tetap kalian harus gaca juga ujung-ujungnya Tapi untuk menepis kritikan ini Hoyover sebenarnya udah menyiapkan laikon event gratis Yang cocok untuk Acheron Nah ini beritanya dari leak Jadi ini belum tentu benar guys Tapi kalau misalkan ini benar Ada laikon gratis dari event Nanti yang bakal dikasih Hoyover Yaitu Bondless Corel Yang dimana pasifnya ini bisa nambahin crit rate Ini bagus banget untuk Acheron Dan dia bisa nambahin critical damage Kalau musuhnya kena reduce defense Atau kena slow Nah dikabarkan laikon ini bakal didapatkan gratis Di event phase 2.2 Jika benar weapon ini gratis Maka untuk sebagian orang Player yang bisa jalanin event ini Bakal mendapatkan laikon yang ramah free-to-play Untuk Acheron Sedangkan player yang ketinggalan event Dan baru main tetap saja Mereka bakal tidak akan mempunyai laikonnya Jadi tetap aja Acheronnya Tidak masuk sepenuhnya karakter free-to-play friendly Dari segi laikonnya Terus lagi Laikon seperti trend of the universal market Yang membantu penambahan debuff Untuk Acheron di karakter persupation Dan laikon resolution shine as field of sweet Yang wajib dipakai karakter niliti kita Agar bisa memberikan lebih banyak debuff Itu juga harus kita gacha Agar kita bisa mengoptimalkan ultimate dari Acheron Tapi sebenarnya kalian gak ada laikon tersebut Masih bisa memaksimalkan damage dari si Acheron sih Sebenarnya kalian tapi harus punya karakter Limited seperti black swan Silver wolf Kafka dan adventuring Tapi ujung-ujungnya mereka karakter limit juga Dan kalian harus nabung juga buat gacha karakter tersebut Paling ada satu karakter bintang 4 yang cocok banget buat si Acheron Yaitu si Pella guys Tapi Pella ini kalau mau maksimal kalian harus pakai laikon resolution shine as field of sweet Agar bisa memberikan lebih banyak debuff guys Agar normal attacknya itu bisa ngasih debuff juga Soalnya normal attack dari si Pella ini gak bisa ngasih debuff Untuk ngakalinnya kalian bisa pakai laikon resolution shine as field of sweet Nah untuk satu karakter lagi seperti guna event dan sampo Sebenarnya masih bisa dipakai guys Tapi dibandingkan dengan silver wolf Black swan performanya ini lumayan jauh guys ya Soalnya karakter limit seperti silver wolf bisa ngurangin defense Terus black swan arkananya itu mantep banget Jadi bakal lumayan jauh untuk performa gaming dari timnya Selain itu kalian harus memikirkan laikon, timkom Kalian juga harus memikirkan relic guys Dimana relic Acheron ini termasuk domain dajal juga Yang dropannya itu banyaknya itu dpn hp semua guys Kalau kita dapet crit rate sama crit damage Dinaikin masuknya ke efek crash atau hp guys Itu udah banyak korban player juga Nah kalian yang banyak jadi korban di relic Kalian boleh komen di kolom komentar ya guys ya Jangan diem-diem Bagikan penderitaan kalian kepada player-player Acheron yang lainnya Jadi kesimpulannya menurut gue pribadi Acheron ini tidak ramah play to play guys Apalagi player pemula ini gak ramah banget Soalnya banyak syaratnya Banyak syarat laikon-laikonnya Terus kalian harus punya char limit yang bisa menunjang biar dia maksimal Pokoknya kalian harus banyak menyiapkan banyak mahar Untuk memaksimalkan damage dari si Acheron Nah jadi solusinya buat kalian yang udah terlanjur gacha Saran gue kalian nabung buat 3 karakter penunjang lainnya Seperti silverwolf, flex one, ataupun anventurin Soalnya 3 karakter itu bakal ngeboost banget tim dari si Acheron kalian guys Soalnya mereka bisa konsisten ngasih debat Dan kalian gak usah mikirin laikon-laikon yang kalian gak punya Seperti trend of the universal market Atau resursi yang siap Nah jadi itu ya guys untuk pendapat gue pribadi Masalah si Acheron Semoga bisa menjawab keresahan kalian Untuk para kaum free to play Untuk masalah gacha dan lain-lain Itu kembali ke akun kalian masing-masing Ya guys ya disini gue hanya mau ngasih pendapat Masalah gacha itu terserah Nah jika kalian mau melepas gelar free to play kalian Maka kalian top upnya mendingan di gesek 619 guys Harganya murah, aman, dan terpercaya Terus kontaknya gue udah taruh di link deskripsi video Dan jika kalian mau joki rawat akun Hongkai Star Rail Build karakter, event, explore, dan lain-lain Kalian bisa jokinya di gesek joki Harganya murah, aman, dan terpercaya Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time, bye bye Sub indo by broth3rmax